Terima kasih. Aceh merupakan wilayah yang sangat mengandalkan sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah Aceh sangat memberi perhatian serius bagi kemajuan sektor pertanian di daerah yang berjuluk Serambi Mekah ini. Segala perangkat dan kebutuhan terkait penguatan sektor pertanian akan terus dilengkapi. Guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi Jambore Penyuluh Pertanian Se-Aceh tahun 2016 yang dipusatkan di lapangan Sadakata Kota Subulus Salam. Mudah-mudahan selama peraksanaan Jambore ini, para peluang akan tetap saling berdiskusi, saling membagi pengarahan untuk meningkatkan pertanian dan kualitas kerja sebagai peluang profesi. Saudara-saudara semua yang menilai kurang, saya sudah dengar tadi jumlahnya sampai 1200 orang, adalah orang-orang yang mempunyai kualitas kerja ataupun pengalaman kerja sebagai profusionalisme dalam melakukan tugas-tugas saudara-saudara semua sebagai penyuluh disuruh disuruh disuruh. Keterlibatan saudara-saudara inilah yang membuat para petani, para rakyat yang kita ceritakan mendapat pengalaman dan instruksi yang menarik. Maka, pada kesempatan ini gunakan kesempatan ini sebagai suatu momentum yang sangat berkuasa untuk mendiskusikan segala sesuatu ini yang berkuasa dengan tugas-tugas siapa penyulis. Dan terima kasih atas mendukungan para penyuluh diajak dan mendukung dalam mendukung program-program pemerintahan di bidang macam ini. Terbukti dari tabung-tabung, produktivitas pertanian yang terus saja meningkat. Inilah saudara-saudara semua membuat saya cukup optimis bahawa pada tahun 2017 Hacah akan bisa tampil sebagai salah satu rumbung pangan nasional. Terima kasih.